Pupu sudah harapan KRP untuk segera menamatkan pendidikan di salah satu pergeruan tinggi di Denpasar. Pemuda yang duduk di semester lima ini kini harus mendekam di balik trali besi Polresta Denpasar. Pasalnya, pemuda yang tinggal di jalan gelogor asri Pemogan Denpasar ini nekat nyambi mengedarkan sabu dan ekstasi. Kasat narkoba Polresta Denpasar, Kompol Igedeganevo mengatakan pihaknya mengamankan KRP saat akan melakukan transaksi narkoba di jalan Gunung Galang dan Pasar Barat. Saat menunggu calon pembeli, petugas langsung menyergap tersangka. Petugas menemukan 12 paket sabu dan pil ekstasi yang disimpan di dalam bagasi motornya. Tersangka kemudian digiring ke Polresta Denpasar untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga kuat hanya menjadi pengedar lantaran tidak ditemukannya indikasi sebagai pengguna. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga kuat hanya menjadi pengedar lantaran tidak ditemukannya indikasi yang disimpan di dalam bagasi motornya. Per gram, nah kemudian dijual per gramnya Rp1.600.000. Sementara ini kita masih mengalami, bisa kita lukap. Barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi senilai puluhan juta rupiah masih diamankan petugas. Tersangka mendekam di balik trali besi Polresta Denpasar sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Andika dan Kadek Suwantara, Bali TV Terima kasih kerana menonton!